Media Pembelajaran Media Pembelajaran Zain point Media Pembelajaran Pembagian Postcard Media Audio Media Audio Berfungsi untuk menyeluruhkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal yakni pesan lisan atau kata-kata dengan verbal yakni bunyi-bunyian atau vokalisasi. Yang kedua ada media visual. Media visual mengandalkan indera perlihatan. Jenis media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Tesan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Fungsi dari media visual juga untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat lebih mudah untuk dipahami dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual. Yang pertama, media visual diam. Berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual bergerak. Berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film visu dan sebagainya. Selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan gambar dan juga suara. Ada dua macam media audiovisual. Yang pertama, media audiovisual diam. Contohnya, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak. Contohnya TV, film bersuara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media serbaneka. Media serbaneka adalah media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau lingkungan rumah, atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh media seperti papan, yakni papan tulis, papan buletin, papan falal, dan lain sebagainya. Kedua, media tiga dimensi seperti model, mock-up, dan diorama. Sumber belajar pada masyarakat dengan adanya karyawan wisata dan berkemah. Contoh media relita, yakni bentuk nyata seperti apa adanya atau asli, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswa secara langsung ke kebun sekolah. Media pembelajaran selanjutnya, yakni gambar fotografi. Gambar fotografi dapat diperoleh dari banyak sumber. Contohnya surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gambar fotografi harus cukup memadai. Kedua, gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Ketiga, gambar harus cukup besar dan jelas. Keempat, validitas gambar, apakah gambar tersebut benar atau tidak, dan yang terakhir adalah memikat perhatian. Media selanjutnya, yakni peta dan globe. Peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat, serta arah dan juga jarak. Kelebihannya menurut KBM yang pertama, memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. Dua, merangsang binat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Tiga, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi, distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Dan media lainnya, yakni slide powerpoint, video animasi, dan juga permainan postcard. Thank you, see you next time.